Pemirsa PT Freeport Indonesia meluncurkan smelter kedua pemurnian tembaga yang diresmikan oleh Menteri Koordinator Perekonomian dan Menteri Investasi. Peresmian smelter ini dilakukan Menko Perekonomian Herlangga Hartarto, Menteri Investasi Kepala BKPM Pahlil Lahadalia, dan Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Tony Venas. PT Freeport Indonesia meluncurkan smelter kedua yang berada di kawasan ekonomi khusus Java Integrated Industrial Port Estate, Dresik, Jawa Timur. Menteri Koordinator Perekonomian Herlangga Hartarto menyebut telah menyiapkan roadmap bagi smelter PT Freeport Indonesia untuk menunjang perekonomian dan rancangan program hilirisasi. Roadmap untuk industrialisasi itu sudah ada, termasuk juga roadmap untuk hilirisasi. Dan kita tahu bahwa koper itu nanti akan diproduksi di sini mulai dari koper katut, kemudian juga ada price metal refinery yang juga akan memproduksi emas 50 ton, kemudian perak sekitar 230 ton. Nah tentu hilirisasi-nya dikaitkan dengan industri, karena di belakang paling hilirnya tentu ini menunjang industri otomotif, bahan konstruksi untuk perumahan, kemudian electronic appliance, kemudian... Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.